Arief sudah? Oke sebelumnya biar kakak Arief agak semangat sedikit Tepuk tangan untuk Arief Dewantoro Waktu sudah tepat kami persilangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membawakan materi tentang GSM Channel Request Flight Sebelumnya saya mau perkenalkan diri Nama saya Arief Dewantoro Saya masih mahasiswa di Jakarta Terus saya salah satu EHO staff Saat ini jadi periset di RNDC Reset and Development Center Motivasi saya membawakan Membawakan materi ini adalah Untuk education aja Jadi saya tidak bertanggung jawab Jika setelah ada-ada ini yang ikuti Matri saya ini Jadi Melakukan hal-hal tersebut secara kriminal Di luar Tanggung jawab saya Yang kedua Troll Sebenarnya saya ditroll juga sama-sama saya Karena dia sudah bosen dengan main-main di Hacking di komputer Sudah bosen Soalnya orang Indonesia paling banyak tuh Sukanya main yang lagi rame gitu Jadi sesuatu yang sebenarnya penting Tapi pada ditinggalin Contohnya di Telco Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu Apa itu GSM Network Gambar di samping saya itu adalah Gambar dari sebuah struktur GSM Untuk minimal untuk melakukan telepon Di GSM Network itu terdapat tiga struktur Yang pertama adalah MS Dan kedua BSS Atau Base Station Subsystem Yang ketiga adalah NSS MS Terdiri dari Sebuah mobile station Atau handphone Dan yang menghubungkan Antara MS Dengan BSS Adalah Interface udara Atau air BSS Terdiri dari BTS Dan BSC BTS Atau Base Transerver System Berguna untuk melakukan proses decoding dan encoding Paket yang dikirimkan dan diterima KMS Yang kedua adalah link yang menghubungkan antara BTS dengan BSC disebut E-BIS Interface BSC Bertugas untuk melakukan channeling Ketika si MS mencoba untuk berhubungan dengan GSM Network Di belakang BSC Melalui interface A Interface namanya Ada MSC MSC berguna untuk melakukan switching Switching mau kemana data ini akan dikirimkan Misalnya ada telepon Maka MSC ini yang bertugas untuk melakukan kemana arah telepon itu mau dikirimkan VLR VLR adalah database sementara yang berada di dalam telco yang berguna untuk menyimpan lokasi sementara kita Sedang berada di mana kita BTS mana itu terdapat di VLR Di dalamnya terdapat core system network dengan signaling seperti SS7 maupun SIGTRAN Di sini gambar pakaiannya SS7 sedangkan HLR berguna untuk menyimpan database seperti nomor handphone kita MSC SDN Layanan yang sedang kita gunakan misalnya internetan gitu paket paket Sedangkan AUC berguna untuk melakukan otentifikasi enkripsi dia yang melakukan generate terhadap A3 dan A5 A3 dan A8 Selanjutnya GSM protokol stack GSM protokol disini sangat berbeda sekali dengan protokol di TCP IP Dimana setiap layarnya harus setiap interface nya Hubungan antara interface itu memiliki protokolnya sendiri-sendiri dan berbeda-beda Misal TCP, UDP kan kalau di TCP IP Kalau disini banyak sekali Berbeda-beda setiap layer Dan itu harus saling terkoneksi dengan protokol yang sama Disini saya akan lebih mendetailkan Pokobahasan di layer MS, Mobile Station Karena pokobahasan saya adalah attacking BTS Um interface atau udara Disana ada 3 layer Yang pertama adalah RF Yang berguna untuk signal link Bukan signal link sih Radio Yang kedua ada LAPDM Contohnya adalah RFCN Kayak yang kemarin Kang Ono jelaskan itu Ada kanal-kanal disitu Layar 3 berfungsi untuk melakukan kontrol service dari handphone Misal RR, RR digunakan untuk menghubungi antara MS Ketika mendapatkan telepon atau mau menghubungi atau mau terhubung dengan jaringan GSM Kemudian MM, Mobile Management Berguna untuk manajemen ketika kita telpon juga CC, kontrol Kontrol cell phone kalau nggak salah Saya nggak lupa Berguna untuk melakukan proses autentifikasi GSM Channel GSM Channel disini ada 3 logikal channel Yang pertama adalah Broadcast Control Channel, BCH Yang kedua Common Control Channel, BCCCH Yang ketiga adalah CCCH Yang ketiga adalah Dedicated Control Channel atau DCCCH BCH itu dikirimkan dari BTS ke MS Misalnya informasi tentang RFCN berapa dia Sebuah BTS itu Sedangkan Common Control Channel digunakan untuk melakukan autentifikasi ketika mau ingin terhubung Dan yang ketiga adalah Dedicated Control Channel Nah disini seperti itu tadi yang CC itu Guna dari CC Jadi ketika melakukan establish terhadap koneksi telepon kita Ketika mendapatkan telepon Saya akan lebih spesifik lagi kepada CCH Di sini adalah tempat handphone pertama kali mendapatkan telepon atau mencoba untuk terhubung dengan GSM Network Jika handphone mendapatkan telepon dari BTS BTS akan mengirimkan PCH Kemudian dari MS nanti setelah mendapatkan signal PCH Dia akan mengirimkan RACH atau Random Access Channel Di sini di sini di RACH Ini jika diumpamakan dengan TCP IP itu seperti SIN ACK Setelah dikirimin RACH Maka BTS akan mengolah informasi tersebut kepada BSC untuk melakukan channeling Dimana setelah jika ada channel yang kosong Dia akan memberikan AGCH atau Immediate Assignment kepada MS Kemudian MS akan menjawabnya lagi dengan Immediate Assignment Response Setelah itu koneksi akan ter-instabilis GSM Network itu menggunakan TDME TDME adalah suatu teknologi Yang didalamnya berisikan untuk mentransfiksikan Jika Jika Jika